Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar konfigurasi Wi-Fi 5 GHz yang kita lakukan pada akses point ONT Huawei HG8245U. Pertama, kita konek ke Wi-Fi 2.4 GHz dengan SSID, Service Set Identifier, atau nama jaringan Wi-Fi-nya, Office. Setelah konek, kita login ke akses point ONT dengan IP 192.168.101. Berikan username dan password, lalu klik login sehingga kita login ke akses point ONT. Klik menu Wi-LAN sehingga kita diarahkan pada 2.4 GHz Basic Network Setting yang menunjukkan SSID Office yang kita konekkan tadi. Klik 5 GHz Basic Network Setting dan kita enable Wi-LAN-nya. Di sini ada satu SSID yang telah terkonfig sebelumnya, yakni dengan nama Office 5G. Kita akan buat SSID baru dengan nama Meeting Room 5G. Jangan lupa enable SSID dan settingan lainnya default saja. Klik Apply untuk melanjutkan. SSID Meeting Room 5G tadi, kita akan lakukan setting lanjutan yakni Security Configuration. Sorot baris SSID Meeting Room 5G dan lakukan config authentication mode-nya WPA-WPA2-Presert-Key. Encryption mode-nya ISNTKIP. Jangan lupa berikan password dan klik Apply. Maka selanjutnya Security Configuration-nya akan berubah menjadi Configure. Saatnya kita lakukan pengujian. Kita konek ke SSID Meeting Room 5G dan berikan password yang telah kita config sebelumnya. Akses speedtest.net dan lakukan pengujian. Kita dapat telah tensinya sangat baik di kisaran 5ms, dan speednya mencapai maksimum speed langganan, yakni download 100MB per second dengan mudah. Agar mendapati perbedaan dengan band Wi-Fi 2.4GHz, mari kita juga melakukan speedtest dengan Wi-Fi 2.4GHz tersebut, dengan SSID sebelumnya yakni Office. Kita mendapati latensinya lebih lambat dari 5ms, dan maksimum speed langganannya 100MB per second, hanya tercapai di kisaran 83-86MB per second. Baik, ini akhir dari tutorial kita. Bagi teman-teman yang memiliki tempat usaha, cafe, resto, dan lain sebagainya, sangat disarankan mengaktifkan Wi-Fi dengan band 5GHz jika akses point-nya support. Karena ke depan semakin banyak mobile phone dan device pelanggan yang support band ini, sehingga memberikan kenyamanan lebih dalam akses internetnya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, comment, and share videonya. Jangan lupa subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terkini dari channel ini.